Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara di Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke 25 dan 26 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel roh kudus ada diatasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan saudara ini tokoh yang tidak terkenal sih bernama Simeon ini orang yang sudah cukup tua tapi ini orang punya hal yang luar biasa dalam kehidupannya Alkitab menjelaskan dia seorang yang benar orang saleh yang menantikan penghiburan dan dia penuh dengan roh kudus luar biasa ada seseorang yang Alkitab menceritakan betapa orang ini hidupnya untuk Tuhan dan apa yang dia alami sampai Tuhan ngomong dengan orang benar ini kamu tidak akan mati sebelum kamu bertemu dengan Mesias wah luar biasa dan betul sejak janji itu diberikan buat hidupnya dia selalu pasti rajin datang ke baik Allah dia menunggu kapan ya Mesias akan datang ke baik Allah mungkin setiap hari dia datang ke baik Allah menunggu ada mungkin ribuan bayi yang dia udah lihat dan dia saksikan yang dia tunggu tapi selalu berlalu dengan begitu saja sebab tidak ada kobaran dalam hatinya tiap kali melihat bayi yang disunat di baik Allah tapi pagi itu ada yang berbeda ketika bayi Yesus dibawa dan Simeon ada disana waktu dia melihat bayi itu ada kobaran api di dalamnya sebab apa yang dari Tuhan bila ketemu dengan apa yang dari Tuhan akan nyamber dan dia langsung tahu gak ada yang kasih tahu dia dia tahu dia datangin bayi itu dan dia pegang dan dia angkat dan dia berkata aku sudah siap pulang karena hari ini aku menyaksikan Mesias jurus selamat dunia kalau engkau itu orang yang ingin Tuhan ingin perkara yang rohani engkau pasti tahu setiap pekerjaan dan perbuatan Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan hatimu pasti akan tahu saya berdoa jadi orang yang lapar haus akan Tuhan hidup dalam kebenaran kesalahan dan kau akan tahu kemana Tuhan bergerak dan kau ada disana bersama dengan dia saya berdoa rendungan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati